Terima kasih, Pak. Ini saya sangat menikmati sekali, Pak, presentasinya. Seperti biasa, kita sangat enjoy dengan presentasinya dan sangat bermanfaat sekali. Ini saya bacakan dulu, mungkin sambil Bapak, mungkin sambil take a rest sebentar ya. Karena sudah tiga jam berbicara. Ini ada beberapa komen-komen dari Prof. Otto. Prof. Otto dari Lippi. Jadi, meskipun ada yang mencurigai Bemelan mengambil data orang, namun sangat jelas jasa luar biasa paling tinggi. Bagi pemahaman geologi Indonesia, terima kasih, Bapak Awang. Semoga mendapatkan penghargaan dari kajiannya, terutama untuk pemahaman lebih baik regional geologi Indonesia. Dan teori utama pembentukannya serta menghargai Bemelan pada tempat yang lebih luas. Jadi, memang saya juga sering sekali membaca Bemelan, tapi saya baru sadar ternyata beliau sangat visioner sekali. Pandangannya dari dulu sudah bisa memelihat tektonik, futuristik sekali bisa melihat pandangan ini. Sangat futuristik sekali. Kemudian dari Pak Win, Pak Win masih di sini, masih enjoying presentations, extraordinary presentations, a very comprehensive course. Nah, thank you. Now, I'll be watching this presentation again and again. Jadi, nanti akan kita upload di YouTube. Nanti teman-teman yang tidak bisa ikut, nanti bisa, atau yang sudah ikut mau nonton lagi, bisa nikmati nanti YouTubenya. Oke, Pak. Jadi, sebenarnya saya juga ada pertanyaan, tapi ini ada beberapa peserta yang sudah tulis namanya untuk Q&A. Ya, kita gimana, Pak? Kita mulai, Pak? Gimana, silahkan? Langsung aja. Oke. Oke, yang pertama dari Bapak David. Pak David bisa hidupin mic-nya langsungnya, bisa langsung tanya ke Pak Awang. Silahkan, Pak David. Selamat malam, Pak Awang. Malam, Pak David. Ada pertanyaan antus hari ini, ya? Iya, Pak. Oke. Oke, gimana, David? Ya, jadi, kembali ke bagian yang ketiga, kalau tidak salah, tentang terrain tectonics tadi. Sekarang, ya, terrain tectonics. Ya, itu ada model yang cukup bagus di Indonesia Timur, terutama menjelaskan bagaimana kerak samudera itu masuk, kemudian slab, terus daerah bandar, yaitu sampai modelnya sampai tiga dimensi, baik oleh hal maupun yang ponol. Oh, iya. Di kaya Sundalan ini, beberapa seksion yang dibuat oleh peneliti sebelumnya, seperti Katili, kemudian yang lain-lain juga, pan pembelan dan peneliti-peneliti dari luar, gitu kan, ataupun dari dalam negeri, itu, menggunakan seksionnya itu dari tectonics yang aktif sekarang. Padahal, ada banyak penjelasan di Metcalf, TN Metcalf, itu juga ada beberapa terrain yang diferensiasinya itu berarah sebenarnya barat laut, Tenggara. Kemudian, Hull juga menjelaskan adanya pergerakan Sundalan yang memudah ke arah Tenggara. Kemudian, ada Taponier yang menjelaskan juga extrusion tectonics yang juga berarah dari Tenggara, berarah ke Tenggara. Setara seksion yang menjelaskan reologi atau geodinamika pergerakan ini, itu belum ada seksion yang barat laut Tenggara, secara regional, misalnya dari Myanmar sampai ke Sumba, gitu kan. Setara yang seksion yang besar yang bisa dilihat, baru Zairovik tadi itu, dari Northwest South Australia. Mungkin bisa dijelaskan, Pak, ada seksion yang menjelaskan, gimana sih reologi atau mekanisme sih extrusion atau pergerakan dari Sundalan ini yang ke arah Tenggara ini, Pak? Pertama-tama memang akan lebih susah, David, ya, menggambarkan kondisi dinamika mantel di bawah Sundalan atau Indonesia Barat dibandingkan Indonesia Timur. Karena begini, kalau di Indonesia Timur itu kan semuanya itu, walaupun komplek dan dinamikanya masih terjadi dengan sekarang on progress, karena tekniknya mudah, gitu ya. Seperti tadi kita lihat yang David komentari, misalnya dari seksion dari Pono Hall, kemudian dari Hall & Spagman, dan Spagman, dan lain-lain, ya. Itu karena mudah, jadi bagus, gitu, menunjukkannya. Jadi kalau kita bikin seksion tomografi, itu makanya kita bisa bikin 3D dimension untuk penyofnya, kan. Dengan bagus, gitu, dengan kelihatan, gitu. Apalagi kalau kita ngambil seksion antara dari lesar Sunda, ya, Nusa Tenggara masuk ke Banda, masuk ke Seram. Itu kan benar-benar apa yang kita lihat sekarang, dengan sekarang, yang kita lihat dulu, misalnya pada saat Cleosen dengan sekarang itu lebih kurang mirip-mirip aja, gitu. Tapi kalau cuma kita masukkan ke seksion yang misalnya ingin David lihat, ya, dari Barat Laut, dari Myanmar sampai ke Sumba, misalnya. Oh, itu akan sangat kompleks. Terus, kenapa begitu kompleks? Karena disitulah terjadi teran-teran polisi yang sudah dari zaman Triasik, ya. Tadi kita lihat, gitu, teran pertama yang datang itu mungkin yang West Sumatera, ya. Yang merupakan pecahan dari Indochina masuk ke West Sumatera, yang sekarang ada di bawahnya Jambi, gitu. Makanya kita kenal Jambi Flora, kan. Nah, itu kan sebenarnya tanaman Indochina, itu. Lauracian, ya, apa? Catacian, gitu. Catacian yang masuk ke, karena dia pernah di Indochina, terus sebenarnya splitting ke West Sumatera. Terus jadi Jambi Flora, gitu. Daerah Merangin. Itu. Nah, itu baru diletriasi, kira-kira, kan. Kemudian nanti di Juresik ada lagi, di Kretesius ada lagi, terus masuk ke Tersier, gitu. Nah, kalau saya bayangkan kita bikin section tomografi, kalau tomografi sih bisa kita keluarkan, asal datanya ada, kan. Ya, bahkan saya dengar dari beberapa kawan, kita sudah ada aplikasinya dan kita bisa bikin section kemana aja, gitu. Tapi saya yakin di situ sudah blur gambarannya. Ya, mungkin nggak akan jauh, nggak akan lebih jelas dibandingkan yang Indonesia Timur tadi. Ya, saya tunjukkan pemodelan 3D-nya sampai ke BNF itu gampang. Karena memang itu semacam on the making, gitu. Si subduksi di situ sudah berjalan. Seperti kita kalau bikin section dari Samudera Hindia, ya. Dari plate-nya Samudera Indian Plate, masuk ke bawah jelas Selatan Jawa itu gampang banget. Jelas sekali kelihatan di situ. Tapi coba masuk ke daratan Sumatera, daratan Jawa, Kalimantan, gitu kan. Bahwa itu akan sangat-sangat rumit. Karena memang kita sejarah-sejarah coalition of Tirens-nya, termasuk pasti di situ juga proses. Ada subduksi yang terkubur. Kan yang namanya tetis itu kan subduksi-subduksi yang terkubur, kan. Karena di situ ada closing of tetis C, gitu. Closing of tetis itu banyak banget di situ. Nah, artinya kalau kita keluarkan gambar itunya, gambar apa? Gambar section-nya itu pasti akan rumit. Tadi kita sudah ada contohnya, tuh. Dari Zahirovik, ya, yang menggambar dari Utara Selatan masuk ke Kalimantan. Kalimantan itu agak simpel, karena mungkin jadinya sejak kritisis. Tapi coba masuk ke Sumatera. Itu jauh lebih rumit, gitu. Akan blur gambarnya, nggak akan jelas. Seperti tadi saya tunjukkan section di punya Pakatiri yang tahun 1981, yang banyak sekali subduksi dari dua arah. Dari Oceanic Plate dan dari South Tennessee. Itu kan rumit banget. Di atasnya juga rumit, gitu ya. Saya yakin mental tomografinya pun akan rumit, gitu. Jadi nggak akan mudah, gitu. Nggak akan mudah untuk menunjukkan bukti-bukti seperti itu. Tetapi biasa, ya. Yang namanya di dalam tektonik itu, kalau kita mengerjakan sesuatu yang overprint, geologinya sudah overprint bulat-balik. Bahkan kita tahu sejak dari zaman Triasik sampai ke Tersier, itu luar biasa rumit, gitu. Dibandingkan yang in the making. In the making seperti yang tadi kita lihat di Indonesia Timur. Tapi bisa kita coba, gitu ya. Ada aplikasinya kok. Bisa kita lihat. Kita bebas aja ngambil section mau kemana, gitu. Coba nanti David bisa coba motong di sana. Dari baratnya Mentawai sampai ke Papua, gitu. Bikin itu bisa seperti itu. Tapi saya yakin itu akan rumit di Indonesia Baratnya. Ya, karena di situ histori tektoniknya, termasuk teran amalgamasti, penutupan laut-laut tetis, subduksi, collision, melang, akresi, itu sudah tumpuk jadi satu. Pasti akan gambaran sespek tomografi yang blur. Nah, begitu masuk ke Sulawesi, Banda, Papua mungkin akan oke, gitu. Karena Papua itu kan terannya nggak ada. Terannya paling hanya tiga, gitu ya. Hanya ada sisi utara benua Australia, Central Range, si collision, terus northern province dari Pasifik, yang ada di Papua Utara. Itu aja. Jadi makin simpel. Paling simpel itu saya yakin itu di daerah-daerah yang tadi digambar oleh koletiga dimensi yang Benny Office itu, di sekitar Banda. Banda Flores itu sederhana saja. Masuk ke Indonesia Barat, sangat komplek. Masuk ke Papua, sedikit agak komplek. Tapi yang paling komplek adalah Indonesia Barat. Kira-kira gitu jawaban saya buat David. Iya, Pak. Jadi tujuannya menanyakan ini karena sepertinya garis teran yang dibuat Ian Metcalf itu bisa to be true, gitu. Karena terlalu lurus utara ke selatan. Sama Barat, kalau kan agak meliuk-liuk, gitu kan. Ya, nggak apa-apa. Itu nanti makanya di situ, makanya itulah yang saya bilang itu, kita harus gabung, gitu kan. Harus gabung bagaimana kita memeriksa. Karena kalau Ian Metcalf waktu bikin terannya, nggak didukung dengan mental tomografi. Setahu saya ya. Nah, itu bisa kita lihat lagi. Kita bisa fine tuning lah, paling nggak. Disitulah butuhnya sintesis, David. Terima kasih, Pak Awang. Terima kasih. Terima kasih, Pak David. Berikutnya dari Bapak Bramantio, ya. Silakan Pak Bramantio untuk hidupin mic-nya. Baik, selamat malam, Pak Awang. Selamat malam, Pak Tio. Apa kabar? Alhamdulillah. Iya, semoga sihat terus, Pak Awang. Amin. Sama-sama, Pak Tio. Iya, terima kasih. Presentasinya selalu menarik, Pak Awang. Tiga jam juga nggak kerasa. Nggak kerasa, ya. Iya, jadi yang pertama, Pak Awang, ini tentang teren Sumatera. Yang pertama, yang pengen saya... Ini mohon klasifikasi aja, karena di versi sebelumnya kan terennya di Sumatera itu ada Sibu Masu, Woyla, Sikule. Sementara di versi West Metcalf yang 2017, hanya ada dua, Sibu Masu dan West Sumatera Blok. Jadi apakah memang Woyla dan Sikule itu disatukan sekarang semua menjadi West Sumatera Blok? Itu mohon klasifikasinya. Yang kedua, nah ini kan berarti kan sebenarnya ada dua, anggaplah yang terakhir, Sibu Masu dan West Sumatera Blok. Yang itu, apa, suturnya merupakan si jalur sesar Sumatera. Nah, yang saya tanyakan, dari dua ini, dari dua Provinsi Terans ini, kaitannya sama petrolim sistem yang meso, katanya pretersier ya, di kedua teren ini, yang pretersier, itu yang lebih menarik dari segi, kan pertanyaan besar ini, kita tuh kalau mau ngejar petrolim sistem di Meso Zui, antara Sibu Masu sama si West Sumatera Blok ini, mana yang masih sedimentary, yang belum metamorfik. Nah, di antara kedua ini, yang lebih menarik dari segi, ini lebih, katakanlah lebih sustain sedimentary-nya, dibanding dengan yang lainnya, itu kira-kira di sepanjang Sumatera, lebih cenderung yang Sibu Masu, atau Woyla, atau maaf, West Sumatera, dan kira-kira bagian mana, yang memang cenderung udah, metamorfiknya lebih kuat. Mungkin itu saja dulu Pak Bang, terima kasih. Ya, lebih banyak Pak Tio. Ya, jelas pertanyaannya. Jadi, begini, kalau untuk Sumatera sih, saya lebih suka memakai, punya Pak Pulunggono dan Kameron, yang 84 tadi, Pak Tio. Karena itu yang pertama justru gitu. Dan lebih detail sebenarnya pembagiannya ya, karena yang namanya Sibu Masu itu, itu sudah menghilangkan Malaka. Padahal penting itu. Malaka itu penting hubungannya dengan Mergui. Jadi, yang namanya Teran pembagiannya dari Ian Metcalf, dan juga yang banyak diikuti sekarang itu, udah nggak pakai lagi istilah Mergui. Padahal itu Mergui itu penting. Sekarang dipakainya sebagai Sibu Masu aja. Kenapa? Karena memang, mereka kan lebih regional ya, baik Metcalf, atau Robert Hall yang juga pakai. Kalau Robert Hall sih nggak terlalu ini, karena sebenarnya, kalau Teran itu Ian Metcalf. Sibu Masu kan itu kependekan dari Siam, Burma, Malaysia, Sumatera. Jadi, mereka lebih luas gitu bawahnya. Mungkin mereka penting melihat itu, karena lihatnya regional, Pak Tio. Sampai ke Southeast Asia gitu. Nah, kalau kita, tergantung kepentingannya, Pak Tio, kalau seperti yang Pak Tio bilang tadi, pengen untuk mencari petroleum gitu, bahkan mineral juga bisa sebenarnya, karena kan selalu berhubungan dengan basement gitu. Saya rekomendasikan, kalau saya lebih suka memakai, punya Nyapulunggono Kameron tahun 1984. Itu kita masih punya Ismalaya, Malaka ya, terus kita punya Mergui. Mereka bersatunya di Mutus, mungkin Pak Tio ingat ya, Mutus Assemblates ya. Dan Mutus Assemblates itu benar-benar di bawahnya, ini, Sentral Sumatera Basin. Dan itu bikin heat flow yang luar biasa, Pak Tio. Tinggi sekali heat flow-nya. Jadi, kenapa gradient geotermal Sentral Sumatera Basin itu anomali di dunia ya, termasuk di dunia lah, di sedimentary basin, sampai 6 derajat Fahrenheit plus 100 feet, itu sebagian karena dia duduk di atas Mutus Assemblates, yang merupakan sutur antara Malaka dan Mergui. Nah, pengetahuan itu hilang, begitu kita pakai istilasi bumasu gitu. Nggak ada lagi gitu kan. Nah, kemudian Sikuleh. Sikuleh, kalau sekarang dengan Woyla jadikan satu gitu. Kalau Cameron masih memisahkan, Pulunggono Cameron memisahkan Sikuleh sendiri, Sikuleh Natal ya, terus kemudian Woyla sendiri gitu. Nah, West Sumatera memang belum ada, tapi penamaannya dulu. Jadi, saran saya sih, kita gunakan saja kalau misalnya Pak Tio hanya melihat untuk Sumatera, kita gunakan yang Pulunggono Cameron. Karena lebih detail mereka itu, melihatnya. Bahkan data-datanya itu dikumpulkan satu-satu oleh Pak Pulunggono itu. Jadi, kita bisa melihat buktinya Pak Tio di situ. Nah, itu yang pertama. Nah, yang nomor dua, kalau saya sih lebih prefer, kita melihat yang ini Pak, Pak Tio. Kalau kita mau mencari petroleum system di Mesozoic, mana yang memang belum mengalami deformasi di berikutnya. Sudah overprint gitu. Saya yakin kalau semua teran-teran di batasnya West Sumatera ya, sampai ke Woyla itu sudah overprinted semua gitu. Karena tekniknya juga, itu memang dekat dengan convergent margin kan sekarang juga Pak Tio ya. Nah, kita harus mencari daerah yang isolated Pak, yang terlindung gitu. Nah, itu justru kita harus pakai petanya Pulpapulunggono, itu mergui Pak. Mergui yang ada di Sumatera Utara, tapi bagiannya ke Selat Malaka, dan Malakanya sendiri gitu. Malakanya sendiri. Nah, kemarin itu ada presentasi, ada webinar juga tuh dari kawan-kawan KL itu, mereka kan ada piknik gitu ke Rauh Bentong gitu ya. Rauh Bentong itu merupakan sutur antara Malaka dan Ismailaya gitu. Saya tuh tanya juga di situ, bagaimana kondisi Malaka di, karena tersingkap Pak, di apa tuh, di geopark, global geopark di Malise itu apa tuh, karena ada satu tuh ya. Nah, itu tersingkap semua Pak. Sedimentary sectionnya punya si Malaka tuh, tersingkap. Dan sebagian mergui juga tersingkap gitu. Soal itu tanya bagaimana kondisinya, apakah sudah metamorfis sama Sumatera belum. Itu Pak, jadi saya pikir sih, kalau kita mau mengerjakan yang petroleum system message week, kita harus yang terlindung Pak, kalau di Sumatera. Yang terlindung dari, dari letter tectonicsnya. Nah, kalau yang saya lihat sih, kita main di Mergui. Atau si Bumasu yang sekarang melanda si North Sumatera Besin, tapi ada di sisi yang agak ke timurnya Pak. Ya, agak ke timurnya. Baik di onshore maupun offshore-nya. Kalau di Sumatera Selatan Pak? Nah, di Sumatera Selatan sih kayaknya agak berat Pak. Agak berat, jadi maksudnya, kalau kita lihat dari beberapa basement litologi yang ditemukan Sumatera Sumur, kebanyakan sudah metamorf ya. Atau granitnya gitu, yang dilihat. Dan kalau itu kan udah terbukti, memang itu fracture-nya kan bagus banget Pak, Pak Tio ya, di South Sumatera itu ya. Bagus banget, tetapi kan sosrohnya semua dari tertiur Pak. Iya. Jadi kalau kita menginginkan sosrohnya yang sudah terbukti kan, yang saya sering ulas itu yang di East Java Pak, East Java Mikrokontinen, yang di Paternoster Bawaian, itu sudah jelas mengeluarkan minyak Pak, di umur lower kertesiusnya. Karena ada minyak yang merin gitu, dari lower kertesius. Dan itu yang sekarang sedang disesmik oleh Pertamina kan, di Misesuik. Itu lebih bagus lagi daripada North Sumatera gitu. Tapi kalau di South Sumatera, saya pikir kalau untuk petroleum system Misesuik, kita hanya dapatkan reservoir fracture-nya Pak. Kalau yang sosrohnya, ya kita hanya berharap ke talang akar atau lemat gitu. Talang akar lah terutama. Karena sebagian besar sudah termetamorfkan ya. Karena mungkin teknologi deformasinya lebih kuat di periode berikutnya. Dan sebagian kan itu dilandasi oleh Sumatera Pak Tio. Si South Sumatera abis ini tuh. West Sumatera tuh kalau kalau di peta Pulunggono gak ada. Itu kalau di peta Metcalf itu datangnya dari Indochina Pak. Jadi sempalan Indochina. Indochina tuh kan merupakan teran yang datang pertama Pak dari Gunwana. Yang memisah pertama gitu. Jadi bisa dibayangkan itu udah tua sekali gitu. Kemungkinan sudah banyak mengalami episode tektonik. Akibatnya udah metamorf semua jadinya. Gitu Pak Tio kira-kira. Baik Pak Wang. Terima kasih Pak Wang. Ya, terima kasih Pak Tio. Sehat selalu Pak. Terima kasih Pak Tio. Sebenarnya saya punya pertanyaan yang hampir mirip dengan Pak Tio. Mungkin saya boleh bertanya sebentar Pak ya. Kalau tentang itu Pak. Jadi, saya sangat menarik sekali Pak dengan konsep teran itu Pak ya. Karena ini ada hubungannya dengan petroleum system ya Pak ya. Karena kita bicara petersiari. Kemudian waktu itu saya sering dengar Pak Wang presentasi tentang konsep teran. Terutama tentang di East Java kita punya evidence dari biomarker ya. tentang kelihatan itu ada ketesiar sosok Pak ya. Itu karena dia masih punya isolated. Ya, karena dulu pernah dibawa di posisi juga Pak. Nah, sekarang sebenarnya saya tertarik karena konsep teran itu banyak berkembang karena kita punya perkembangan tentang geofisik dan satigrafi fosil Pak ya. Tapi sangat sedikit membahas tentang geochemistry gitu Pak. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan selain di East Java itu Pak, mungkin ada nggak Pak ya tempat-tempat lain yang sudah terbukti memang punya petroleum system. Tapi seperti tadi Pak Pak katakan di North Sumatera memang ada petersiari sediments. Itu memang ada nggak ya bukti dari biomarkernya atau geochemistry yang mengatakan memang ada proven dari sosok dari petersiari pakai gitu Pak. Selain di kangen Pak. Hidrokarbon maksudnya ya? Maksudnya Riki ya? Pak, sorry Pak. Hidrokarbon maksudnya? Hidrokarbon? Bukan, iya. Iya, hidrokarbon Pak, betul. Hidrokarbon. Sayangnya belum ada, Riki. Setahu saya belum ada. Atau gini, sebenarnya kan yang di Jawa Timur itu kan ditemukan sengaja gitu. Sama, ya Riki tau lah ya, kawan Lemigas ya, yang dulu disertasi itu siapa namanya? Yang udah nggak ada ya. Nah, Wawan. Wawan ya dulu. Pak Wawan, ya. Riki masih di Lemigas. Wawan itu kan sama Bunita. Itu kan saya bimbing Giyuki Meya waktu dia bikin master di Jepang. Nanti dia beritahu gitu, kok ada biomarker oil yang lain sama sekali gitu. Nah, akhirnya sama Wawan dicari biomarker yang cocok. Akhirnya makin-makin confirm bahwa itu dari lower kritisius kan. Jadi, tidak sengaja. Jadi, sebenarnya kalau saya jawab nggak ada juga, saya belum tahu. Karena ini sebenarnya bisa saja misalnya begini, kalau kita lakukan katalog biomarker dengan detail gitu ya, baik di North Sumatera gitu, terus di Jawa Barat gitu kan. Siapa tau sebenarnya itu ada minyak-minyak dari Prateria yang ikut gitu kan. Ikut masuk gitu. Kalau dibuktikan dengan geokimia gitu. Nah, yang melakukan yang seperti itu yang memang sengaja dilakukan by design gitu ya, baru dikanggian gitu. Yang oleh Wawan Bunita itu. Akhirnya keluarlah, confirm gitu. Nah, terus dari segi tektonik dan sesuai, memang ada sih batuan itu kan, lapisan itu kan, di bawah teran. Nah, hal yang sama misalnya, kalau saya jawab nggak ada juga, saya salah juga gitu. Karena kita belum ada bukti biomarkernya, apa, Ricky ya. Jadi yang penting itu coba kita, sekarang kalau kita lihat, coba kita bayangkan, kira-kira misalnya gini, seperti yang pertanyaan Patio tadi, yang akan jadi lower, yang akan jadi source rock di Massachusetts, kira-kira apa gitu kan, level apa, batuan apa gitu. Nah, kalau kita kenal batuannya, batuan fesisnya dulu, misalnya fesis daratan, atau fesis laut, dan lain-lain, ya kita akan spesifik ngambil biomarkernya gitu. Misalnya nanti terus kita bikin oil grouping gitu. Terus misalnya kalau bikin oil grouping, itu yang dilakukan lawan juga kan, dia bikin oil grouping atas permintaan kangen energi gitu. Terus ada yang misah sendiri, sendiri di sepanjang gitu kan. Akhirnya kita tahu bahwa sepanjang itu di source dari yang pretersier gitu. Nah, hal yang sama pun bisa dilakukan, misalnya di Jawa Barat, terus di Sumatera Selatan, di Sumatera Utara, kita bikin oil grouping, kok ada minyak yang misah sendiri aja gitu. Terus pada saat dilakukan spesifik diagnostik biomarker yang menunjukkan umur, misalnya dari oleanan atau aromatik dinosteroid yang dilakukan seperti di kangen, oh ternyata ini misah sendiri, ini mestinya dari mesosioid, oh itu sangat menarik gitu kalau misalnya kita bisa melakukan itu. Sayangnya kan katalogisasi biomarker itu kan nggak biasa kita lakukan gitu. Jadi akibatnya kita nggak tahu. Jangan-jangan ada sumber dari mesosioid yang masuk, itu loh pasalannya. Saya Pak Hamid. Ya Pak. Baik Pak, terima kasih Pak. Ini menjadi PR buat kita, menarik sekali untuk kita berikutnya kita punya pertanyaan dari Bapak Wahyudi. Silahkan Pak Wahyudi. Terima kasih Riki. Pak Awang, selamat jumpa lagi. Siapa ya? Luar biasa, menarik sekali. Ini jangan-jangan seperti waktu bicara apa, biomarker, sebulan yang lalu. Sampai jam 12 malam. Yang penting sehat Pak ya? Ya Pak. Terima kasih. Yang pertama, luar biasa ini. Betul-betul incredible Pak. Great presentation. Jadi Pak Awang ini mulai dari ukuran nano ya. Geologis ukuran nano dari biomarker sampai kontinen, sampai global bahkan. Kemudian juga Pak Awang yang dipakai apa namanya, literaturnya mulai dari Ugrove tahun 1930-an juga. Brower mungkin juga ya. Sampai Metcalf, Jairopik bahkan yang paling baru. Luar biasa. Ya, salut Pak Awang. Kemudian saya ingin menambahkan yang sebelum saya bertanya bahwa apa konsiderasi tentang mental property itu juga sudah dimulai oleh Uyeda dan Kanamoli tahun tahun 80-an awal itu ya. Tentang apa heat flow juga. Kemudian yang baru ini si siapa Susan Bilek kemudian Metcalf sendiri ya sama Audley dan Charles Audley Charles perempuan itu juga. Kemudian Tetsuo Seno juga. Nah, memang sangat menarik yang pernah saya baca di ada perbedaan yang signifikan antara apa subduction yang terjadi di Jawa, Selatan Jawa dengan di Indonesia Timur. Itu bisa bisa di dilihat dari mantel propertinya. Bahkan sampai ke service deformation-nya. Saya masih baca-baca ini. Jadi perbedaan properti mantel itu bisa mempengaruhi deformasi di permukaannya. Kemudian selain itu Pak Awang apa namanya selain tadi disampaikan bahwa Indonesia ini merupakan amalgamasi dari Teran Pak ya. Tapi juga ada detaj kontinen margin juga ya. Seperti Timur itu kan. Betul-betul ya. Sumba juga Pak. Sumba Timur. Nah, kebetulan ya saya juga ingin tanyakan tentang Sumba ini. Kalau Timur itu sudah proven sudah ter terbukti bahwa Timur itu bagian dari Australia. Tapi Sumba itu sementara ada yang mengatakan itu bagian dari Australia. Tapi ada yang mengatakan bagian dari kontinual margin dari Asia yang lepas. Kemudian sebelum ke sana Pak Awang apa yang menarik sekali itu untuk melihat ancient slab ya ancient subduction itu ada contoh yang menarik itu ada seismic gap di bagian timur di antara timur sampai ke Wetar jadi ada di kedalaman Benyop antara 300 kilometer ke bawah itu tidak ada rekaman seismik sama sekali jadi itu diinterpretasikan bahwa ada slab yang lepas jadi ini saya kira menarik juga bagi teman-teman yang menekuni disaster jadi seismic gap itu belum tentu apa namanya itu mengancam artinya memang tidak ada dari awal iya kan dari awal memang tidak ada oke kemudian ini bawang kalau saya lebih melihat apa tektonik proses itu untuk yang sekarang artinya untuk mitigasi untuk seismic hazard nah saya ingin menanyakan perbedaan antara apa Sunda Sel bagian selatan Sunda Ah di barat di Jawa dan di timur atau di Lesser Sunda Islands disana menurut si Uyeda tadi juga si Mantovani yang baru itu di Jawa dan Sumatera untuk saat ini saat ini itu tidak ada back ah basin yang ada itu Continental Art bagian dari apa namanya Eurasian Continental Margin karena air yang ada atau laut yang ada itu kan karena eustatik saja jadi ada air mulai dari last glacial maksimum saja sampai sekarang jadi yang sebenarnya disana itu seperti yang saya baca dari Uyeda dan dari Mantovani bahwa subduction itu selalu menariknya itu ada diikuti oleh back ah yang satu yang aktif dan yang satu inaktif yang aktif itu karena ada subduction kemudian terjadi tensional stress di belakangnya di back ah nah itu menghasilkan extensional deformation penipisan plate sehingga terjadi apa unveiling dari Mahma nah itu tidak terjadi saat ini di Jawa nah kemudian yang saya ingin tanyakan kalau kita melihat di Lasersunda Islands mulai dari Bali Lombok Sumbawa Flores terus sampai ke Wetar Alor itu ada perbedaan yang sangat signifikan antara ketebalan dari bagian back ah dari island ah itu kalau di Jawa kan tebal sekali bisa ada dalam sekali lautnya bahkan mencapai 5000 meter kedalamannya dan bahkan ada yang memasukkan itu bagian dari oceanic plate yang di bandar disana nah apa yang terjadi disana itu kan ada ada apa orang bilang back trusting dari Flores Trust itu kemudian yang ingin saya tanyakan sementara di di Jawa itu mungkin Pak Awang sudah baca ini ada beberapa apa jurnal yang mengatakan Back Trust itu dari Kendeng Trust itu menerus sampai ditarik sampai ke ini ke Flores Trust kalau saya melihat dari tektonik historinya itu sangat berbeja bahkan sampai sekarang saya belum bisa menemukan sebetulnya yang The Lesserous Sunda Islands itu originnya dari mana Pak Awang saya ingin menelakkan itu itu yang pertama kemudian yang kedua tentang implikasinya terhadap seismic asap karena ada dua ada dua apa proses yang pertama subduksi yang di selatan terusnya dari Jawa Tren yang satu dari utara dari forest itu itu sangat menurut saya sangat mengancam terutama yang tsunami earthquake yang dari sana yang pernah terjadi tahun 92 nah sementara di Jawa di Jawa Timur terutama itu lebih terkonsentrasi di agresional wedge-nya di agresional prism-nya ini ya apa namanya stress-nya ya jadi apa namanya saya ingin menanyakan itu asal-usulnya ini bahasa awamnya dari laser Sunda Island itu seperti apa karena gak jelas baik dari Robert Hall dari Ron Harris kemudian Matt Coff juga dia lebih banyak lebih global seperti tadi ditunjukkan oleh Pak Awang kemudian yang kedua tentang implikasinya terhadap seismik azar terima kasih Pak Awang terima kasih sekali ya Pak Yudi makasih Pak atas komen-komennya bermanfaat juga buat saya saya terlihat ada empat yang perlu saya komentari yang pertama tentang karakter mental memang saya belum membaca papernya tapi saya saya yakin Pak itu akan berpengaruh misalnya jadi jenis mental jenis karakter mental itu kan akan berpengaruh terhadap reologi terhadap reologi dari mental nah reologi mental itu akan berpengaruh pada saat dia akan akan bergerak secara dia pirik misalnya gini kalau mental yang sifatnya lebih basic atau ultra basic misalnya kan atau dengan mental yang sedikit sudah mengalami buoyancy karena dia lebih ringan lebih asam gitu ya pasti saya yakin akan bikin pergerakan mental upwelling yang berbeda-beda Pak Pak nah otomatis seperti tadi teori-tori teori-tori tektonik begitu pun teori undasi begitu kita mendapatkan mental daya pir atau mental plume yang berbeda pasti nanti efek permukaannya pun berbeda jadi saya tidak tidak heran kalau misalnya surface structure manifestasinya itu sangat dipengaruhi oleh mental karakter Pak karena sebenarnya penyebatannya karena dia bergeraknya berbeda juga pengaruhnya ya misalnya dia tidak akan terlalu mass roaming atau mungkin dia akan sempit-sempit pada saat dia bikin di IPRI kan nah otomatis dia akan mempengaruhi surface structure yang berbeda Pak itu yang pertama Pak nah yang Sumba Pak kebetulan saya pernah menulis paper dipublikasi di IPI tahun 2011 Pak nanti Pak Wahyudi bisa kontak saya untuk saya kasih papernya terima kasih Pak kan ada bahan presentasinya Pak ya nah saya bilang yang Sumba itu memang menjadi perdebatan beberapa dekade karena memang betul ada yang bilang dari Australia ada yang bilang dari Sundaland Pak dari Asiatik nah saya di paper itu membahas dengan nanti saya pahami karena saya kumpulkan paper-papernya kenapa terjadi perdebatan karena setiap setiap argumen itu memang masih terpisah-pisah masih ada yang mendekati dari dari ini Pak dari stratigrafi jadi membandingkan stratigrafi antara Sumba dengan dengan Sundaland dengan Solowisi Pak diambilnya atau dengan Australian ada yang mendekati itu ada dengan paleomagnetic nah di publikasi itu saya menggabung semua Pak sintesis gitu lah karena saya memang suka melakukan sintesis gitu kan jadi artinya ternyata kalau sudah didekati dengan lima sintesis itu saya berkesimpulan datangnya dari Sundaland Pak si Sumba itu jadi buktinya pertama gini Pak pertama kalau kita dekati dari dari ini Pak dari stratigrafi succession Pak ya jadi Sumba itu persis mirip dengan Pratercier-nya di Sundaland disitu ada volcanic dan lain-lain kemudian masuk ke karbonatnya masih mirip-mirip dengan tonasa Pak terus terakhir dia habis itu drifting Pak jadi dia berada di posisi Sundaland itu di Sulawisi itu mungkin sampai paleogena sampai oligosen makanya dia punya punya karakter stratigrafi yang mirip-mirip semua dengan batas timur Sundaland nah memang di Sumba itu memang akhirnya akan banyak karbonat Pak di neogennya gitu nah itu menjelaskan bahwa saat itu dia sedang berjalan Pak sedang drifting gitu ke posisinya sekarang nah batuan-batuan yang tua seperti umur karmien permotriacic juresic itu gak pernah ditemukan di Sumba jadi memang dia tidak berasal dari Australia nah itu kalau kita dekati dari ini Pak dari stratigrafi terus kalau gini Pak terus ada ada penulis juga yang mendekati dengan isotope Pak isotope geologi jadi mereka menggunakan teknik baru menggunakan neodymium Pak jadi ada ada unsur namanya neodymium terus di crossplotkan dengan plumbum Pak nah pada saat dilakukan jadi di Sumba dilakukan Pak ya di Sumba dilakukan memang itu satu teknologi baru untuk melihat asal teran Pak jadi di Sumba dilakukan terus di daerah-daerah yang dicurigai dilakukan semua Pak si neodymium dan plumbum itu jadi di solusi selakan dilakukan di kepala burung bahkan dilakukan Pak di timur dilakukan terus di Australia dilakukan otomatis Sumba nya sendiri dilakukan nah ketika di crossplotkan ternyata si Sumba itu selalu jatuh di satu grup yang sama dengan solusi selatan Pak dari karakter isotopnya nah dari situ kita tahu memang asalnya dari Sundaland bukan dari kepala burung bukan dari timur bukan dari Australia karena mereka berjauhan pada saat di crossplot kan kalau crossploting kan memang mainnya gitu kan Pak untuk melihat family kan nah terus kalau data-data paleomagnetik Pak ada disertasi dari Wensing tahun 1994 yang memang dia melakukan penelitian di Sumba Pak Sumba itu memang gitu Pak pada saat late kretesius mereka lakukan ininya lakukan modelingnya ternyata Sumba itu posisinya masih di wakar ekotor Pak di late kretesius nah terus pada saat paleosen dia bergerak dia bergerak tuh si Sumbanya juga sampai muter Pak nah akhirnya menurut Wensing itu dia nyampe di posisi sekarang di pulau sekarang di sebelah latitude itu south itu di limiosen Pak si Sumba itu nah jadi artinya dia gak akan nabrak krester Sunda gitu gak akan nabrak flores gak akan nabrak subawa karena waktu itu belum ada Pak si pulau-pulau Nusa Tenggara itu nah itu nah kemudian dilakukan juga karakter ini Pak karakter kan ada mahamatiknya juga Pak di Sumba itu yang umur dilakukan petro-petro petrotectonic assembly berdasarkan volcanic art yang umur Pratercier itu persis kayak Sundaland Pak jadi dia memang pernah menjadi jalur volcanic art pada saat di sisi ada di kakinya Sulawesi nah terus yang menarik juga dari Peter Lan Peter Lan itu dia kan ahli biosortigrafi Pak ya nah dia meneliti Sumba itu mengandung fosil-fosil foram besar Eos N yang berasal dari Sundaland Pak yaitu Asilina Pelatispira Biplanispira HPB nah pada saat yang bersamaan di umur Eos N itu sedang 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 berkembang fosil yang namanya Lacazinella Pak di Australia di umur yang sama Pak tapi dia highlight cicut gitu dia dari 30 South itu Lacazinella Pak hidup nah berdasarkan teori itu si Sumba dicari ternyata Sumba itu gak punya Lacazinella Pak punyanya semua adalah APB tadi gitu Asilina Pelatispira Biplanispira jadi kita tahu bahwa memang Sumba itu datangnya dari Sundaland dan ini klop semua Pak klop dengan rekonstruksi robot hall rekonstruksinya Medcalf gitu jadi saya sih yakin ya bahwa Sumba itu datangnya dari Sundaland Pak itu menjawab Sumba kemudian tadi Pak menarik yang ada seismic gap di daerah Wetar Pak Timor Wetar nah itu justru Pak ini Pak Wahyudi ya kita bisa mendekati itu dengan mental tomografi Pak artinya betul kalau seismic gap kita sekarang menganggapnya awas loh jangan-jangan ini energinya lagi building bagi build up pressure jangan-jangan nanti suatu waktu pecah dan akan gede banget kan gitu kan kalau seismic gap teori kan menganggapnya gitu kan ternyata informasi dari Pak Wahyudi menarik nih nah kita harus cross-check dengan mental tomografinya ternyata disitu ternyata patah bukan hilang patah saya pikir patah jadi kita ya lepas Pak ada Benny of Zone yang memang tadinya misalnya landai langsung curam gitu Pak karena itu patah Pak nah otomatis saya pikir itu akan bikin kompresi yang berlainan kan Pak terhadap over reading plate-nya dan lain-lain gitu jadi bisa dijelaskan kenapa seismic gap disitu ada ternyata memang dari awalnya gak ada karena memang yang mau bikin stressnya gak ada karena disitu memang patahan betul itu bisa dicek dengan mental tomografi kan Pak Yudi jadi bisa kontribusilah disitu nah sekarang soal laser Sunda Pak saya setuju sekali Pak dengan tadi yang dibilang Pak Yudi itu yang dari Uyeda dan kawan-kawan itu memang kalau prinsip backup basin itu yang aslinya itu memang harus mengalami spreading Pak jadi kalau kita punya punya subduksi terus nanti di kontinennya itu ada gerak rollback sedikit gitu kan itu kan bisa bikin backup spreading Pak itu kayak laut laut Jepang kan Pak kan itu dia menang ya betul ya itu aktif sih Jepangnya pindah gitu ke sisi samudera kan memang itu gak terjadi Pak di mana di Jawa Sumatera gak terjadi Pak betul seperti yang Pak Yudi bilang itu sebenarnya hanya four-line basin aja gitu bekas bekas rifting terus kita kebetulan ada volcanic arc ya memang secara simple memang disebut backup basin tapi kemudian itu yang dibilang tadi Pak Wahyudi juga yang terakhir itu bahkan si itunya itu mengalami penebalan karena kena loading Pak loading tectonic misalnya kena trust tadi jadi makin gak nampak aja gitu si backup spreadingnya karena memang tebal sekali kan Pak secara tectonic gitu nah ini menjawab nah kalau yang backup spreading yang asli itu memang banda arc Pak banda basin banda basin dan flores flores basin itu memang itu sebagian karena backup spreading Pak karena rollback makanya yang namanya banda dan flores itu umurnya muda banget gitu paling pliosen gitu karena memang terbentuknya karena spreading karena ada rollback dari selatannya Pak dari selebnya si oceanic frontnya Australia kan nah ini nanti juga akan menjawab yang itu Pak saya setuju dengan Pak Wahyudi itu yang namanya floresas itu gak berhubungan dengan kendeng trust jauh banget dari originnya udah lain Pak dari originnya udah lain kalau kendeng trust kalau kendeng trust itu kan bener-bener karena purser deformation karena subduksi dari liur selatan Pak ya deformasi kendeng gitu justru kalau floresas itu sebaliknya gitu kita punya punya semacam oceanic plate tapi bukan subduksi juga gitu yang namanya floresas itu disitu kebetulan ada oceanic plate yang muda umurnya Pak ya yang muda terus dia kebetulan jatuh ke bawah ke Jawa ke bawah volcanic arcnya sileser sunda Pak nah itu kemudian bikin bikin kegempaan lebih berbahaya Pak saya saya waktu itu juga banyak diskusi dengan kawan-kawan dari Yagi Pengda NTB Pak dan kebetulan ada webinar juga kebetulan saya diundang saya bilang yang namanya kopling Pak kopling itu kan ini tekanan dari lempeng satu ke lempeng yang lain Pak ya itu akan lebih ganas atau lebih galak dari floresas dibandingkan subduksi dari selatan Pak karena begini subduksi dari subduksi Indian oceanic plate dari selatan itu ke bawahnya laser sunda arc Pak ya itu sudah sangat curam Pak nah kalau curam jadi dia daya tekannya itu kopling ke laser sundanya itu udah kurang banget Pak ada rollback Pak ya ya betul sudah mau rollback Pak nah jadi dia tekanannya itu akan lemah gitu itu gak akan bikin megatrust Pak ya betul sekali sudah lemah Pak nah tetapi kalau dari utaranya dari utaranya itu sudah jauh lebih lebih mudah Pak jadi dia ngangkat terus Pak misalnya kalau kalau ini lengan kanan saya itu adalah si laser sunda Pak ya dia ngangkat gini terus Pak ya dari floresas itu nah akibatnya koplannya kuat banget Pak koplingnya gitu nah itu yang bikin kegempaan itu ganas gitu disitu makanya kalau kita lihat kebanyakan epicentrum-epicentrum yang belakangan ini Pak ya beberapa tahun sesudah gempa aceh Pak ya itu banyak itu di utara Pak semuanya dan itu orijinya pasti dari floresas Pak bukan dari bukan dari megatrust gitu nah itu yang harus diwaspadai karena betulan sebagian kan tsunami jenik earthquake Pak ya ya betul di lantuka di floresas dan lain-lain itu terjadi semua gitu jadi memang kawan-kawan di sana mitigasinya harus lebih memperhatikan daerah utara Pak daerah utarnya lebih memperhatikan karena emang si generator epicentrumnya dari floresas itu lebih galak karena dia sedang ngangkat terus Pak kan kalau yang namanya plate yang masih muda kan dia buoyancy-nya kuat Pak dibandingkan yang udah tua gitu yang dari selatan itu itu umurnya udah mau mau habis Pak yang paling tua itu kan di deket Australia Pak udah 200 juta tahun udah tua banget itu udah udah baik aja gitu udah lemah Pak udah ngangkat apa-apa gitu Scott Plate 2 itu ya nah itu Pak yang di utaranya Scott Plate 2 Pak itu kira-kira Pak Wahyudi terima kasih Pak Wahyudi terima kasih sekali sehat terus terima kasih Pak Wahyudi Pak Awang ini sangat menarik sekali ya sangat komprehensif berikutnya dari Pak Ali Ahmad Pak Ali minta dibacakan saja oke izin nanya Pak Awang mohon pandangan Bapak mengenai zirkon paremba saya pikir ini di Sulawesi Selatan Pak ya zirkon paremba ya mesozoic sandstone yang mirip dengan zirkon kepala burung apakah yang demikian berarti lengan selatan Sulawesi tidak sepenuhnya disusun dengan dari teran Sundaland melainkan dari mix teran Australi itu pertanyaan Pak dari Pak Ali Ahmad ya bagaimana Pak betulan tahun 2 tahun lalu saya ikut meneliti bersama Pertamina dan Unhas Pak untuk zirkon di paremba itu awalnya itu kan paremba sensun Pak ya paremba sensun kan menarik karena begini Pak paremba sensun itu salah satunya singkapan yang bisa dipakai kalau kita mau mencari play petroleum mesozoic Pak nah saya gambarkan waktu itu jadi kita tuh ada teran Pak ya ada teran yang membentur Sundaland itu di Mid Cretaceous gitu benturannya dari rekonstruksi tektonik yang saya lakukan nah dia itu membawa sedimen-sedimen umur juresik Pak umur juresik umur lower Cretaceous macam-macam lah sebelum collision di Mid Cretaceous nah sebagian teran itu sekarang jadi South Sulawesi gitu nah kebetulan di Bantimala itu Pak di Bantimala yang di Sulawesi Selatan itu Pak Raksu Kamto itu yang memetakan South Sulawesi itu udah dari tahun 80-an ya sudah bilang disitu ada paremba sandstone gitu dan umurnya juresik nah itu kan jadi menarik Pak umur juresik itu kita tahu itu sedimen yang sangat prolific buat petroleum Pak kalau kita bermain di kepala burung ya seperti yang Pak Ali bilang tadi kepala burung kemudian laut timur ya yang ada abadi itu menarik sekali Pak juresik nah untuk itulah kami dua tahun lalu tuh pergi ke sana Pak pergi ke paremba sandstone dan itu pun saya bawa kawan-kawan dari UNHAS karena mereka merupakan lokal ekspertisenya lah ya mereka pun baru-baru tahu gitu dan baru memetakan detail paremba Pak jadi paremba itu dilakukan master section Pak sangat detail kemudian zircon geocronologinya dilakukan di Taiwan Pak dan ada dua hasil gitu dua hasil dan sebenarnya hasilnya agak berbeda gitu dengan literatur yang sebelumnya kebetulan Pak Rapsu Kamto itu bilang bahwa di parembanya itu ditemukan ammonit nah ammonit itu kan bisa umurnya macam-macam bisa juresik bisa kretesius juga bahkan kretesius pun ada gitu hanya gak diterangkan lebih jauh spesies apa gitu spesies ammonitnya tapi dari zircon geocronologi itu akhirnya umurnya itu adalah ada yang lower kretesius Pak ada sedikit juresik gitu ya ada yang lower kretesius ada yang upper kretesius gitu jadi artinya ada dua kali bentuk nah pas dibentukin emang gak ada Pak pas di mid kretesius itu gak ada gitu jadi kelihatannya si paremba sandstone ini sebagian itu merupakan sedimen yang bukan karena yang kalau dari geocronologi zircon itu gak ada yang juresik Pak seperti yang disebutkan dari fosil gitu semua umurnya itu lower kretesius nah kalau lower kretesius si paremba sandstone saat itu bukan sebagai sedimen yang dari dari gunwana Pak gitu ya karena karena sebenarnya teran-teran yang benturan di Sundaland itu mereka pecah dari gunwana itu di led juresik Pak jadi dia gak akan membawa sedimen juresik gitu ya kan karena di led juresik dia udah pecah gitu nah ternyata dia selama jalan itu dia menumbuhkan sedimen Pak yang umurnya lower kretesius nah itu yang kemudian jadi pasir pasir paremba berdasarkan zircon geocronologi Pak Pak Ali jadi artinya kita punya pengaturan baru nih sebenarnya juga agak ini nih agak kalau untuk petroleum system jadi oh berarti gak ada yang prolifik seperti juresik dong karena itu masih ketinggalan di indoknya kan di gunwana ya kan kalau yang berjalan itu sebenarnya yang sin driftingnya gitu yang umurnya lower kretesius tapi gak masalah yang penting ada pasir gitu ada pasirnya di lower kretesius dan bisa jadi reservoir karena reservoir yang sama di paremba itu tersingkap Pak nah nanti di saat Makassar dia tenggelam Pak dan itu yang kemudian bisa menjadi objektif petroleum Pak dan sekarang sedang dilakukan seismikan oleh udah seismikan udah selesai oleh Pertamina nah paremba itu akan jadi kunci Pak untuk memahami pasir-pasir misosoik itu karena dia tersingkap di situ hanya umurnya ternyata bukan mid-juresik gitu kalau mid-juresik saya gembira sekali karena itu berarti seumur dengan yang produktif ditangguh Pak di abadi kan nah ternyata ini umurnya adalah lower kretesius gitu jadi artinya dia merupakan bagian dari sin drifting sesuatu yang baru gitu tapi di paremba aja Pak nah kalau di seismik itu kan keluar semua kan lapisannya gitu lapisan yang juresik juga kemungkinan ada di dalamnya di seismik kan kelihatan semua layarnya gitu hanya yang tersingkap di paremba memang yang lower kretesiusnya gitu artinya yang atasnya Pak wajar tersingkap yang atasnya gitu nah yang bagian bawahnya itu bisa masih tersimpan yaitu yang juresik nah hanya di lapangan itu waktu kami melakukan master section di paremba sensun itu itu very tight Pak tapi saya bilang ke kawan-kawan jangan-jangan dilihat pressure core propertiesnya karena paremba di Bantimala itu bagian dari fragment melang Pak melang Bantimala kan karena memang abis itu kan si melangnya malah disubduksi terus collision terangkat sehingga jadi tight gitu yang penting itu keberadaan pasirnya pasirnya bagus Pak dan tebal sekali gitu nah mudah-mudahan itu yang menjadi objektif seismik di South Makassar yang dilakukan sekarang oleh Pertamina itu itu bagus Pak kira-kira gitu Pak update geokronologi untuk yang paremba ternyata dari zircon lebih mudah umurnya ada yang ada yang pre-collision mid-cretesius yaitu yang early-cretesius ada yang post-collision Pak yang late-cretesius nah itu pengetahuan baru Pak tentang paremba karena sebelumnya dianggapnya mid-jurassic ternyata dari geokronologi zircon di tempat yang disebutkan Pak Rep Soekam ter dulu tuh ternyata gak mid-jurassic tapi lower-cretesius itu update Pak mungkin mau dipublikasi oleh kawan-kawan Unhas dan saya tuh di tahun depan lagi kelihatannya Pak oke terima kasih Pak jadi itu lower-cretesius Pak ya oke ya lower-cretesius oke terima kasih Pak berikutnya mungkin ini adalah pertanyaan terakhir dari Enri Horas ya silahkan Enri Pak Awang nice presentation Pak ya terima kasih quick question aja Pak jadi dari tadi yang Pak Awang tunjukkan ada gravity tectonic yang ada di berbagai daerah mostly yang Pak Awang lihat itu apakah waktu pembentukan uplift-nya itu terjadi simultan dengan trusting-nya atau uplift-nya secara rapid trusting-nya secara slow atau sebaliknya uplift-nya secara slow trusting-nya secara rapid mekanismenya itu lebih banyaknya seperti apa Pak Awang karena mungkin ini nanti bisa kita kaitkan dengan timing of trapping dan juga dan lain-lain terutama dengan sub-volcanic play yang ada di log-ulo area gitu kira-kira Pak Awang ya terima kasih Pak Awang ya Enri kalau kalau uplift-nya itu semua predate-nya trusting Enri ya hanya kalau saya ditanya rapid atau slow-nya saya nggak tahu tuh soal uplift-nya ya saya harus cek lagi gitu tapi semua trusting yang di gravity tekniknya itu terjadinya sudah uplift jadi ada uplift dulu baru ke bentuk detachment baru disitu pada saat sedimennya di erosi dan kemudian diprogradersikan ke daerah low-nya disitulah trusting terjadi gitu dan itu relatif cepat si trusting-nya itu kemungkinan ya saya lihat karena kan dia nggak mengalami karena ini sifatnya kan dia sindiposisional Enri ya selalu sindiposisional kalau yang namanya gravity tectonic gitu jadi tectonic-nya juga jadi sindiposisional terus deposisinya bersamaan dengan tektonik juga kan dia sambil jalan dia melipat-lipat gitu jadi dalam bayangan saya maksudnya rapid gitu si trusting-nya ya bukan model biasa ditekan karena poor shear gitu deformation atau nggak nah kalau uplift-nya setahu saya sih saya ambil ini saya ambil model ini modelnya Makassar Straight eh modelnya Samarinda ya karena kucing uplift gitu kucing up itu terangkat pada saat South Tennessee spreading berhenti di late oligosen gitu karena beberapa teran yang diberangkatkan oleh spreadingnya South Tennessee udah nggak bentur Kalimantan kan di umur late oligosen gitu baru keangkat semua nah saya nggak tahu apakah dia keangkat sekali si kucing high itu ya itu harus kita teliti lebih jauh keangkat sekali yang jelas dia keangkat di late oligosen di oligosen dia sudah bikin suatu di mesen awal lah sudah menjadi tinggian dan dan progradasi pertama delta itu di early miosen itu sudah ada bukti dan ada penelitian papernya gitu di early miosen kira-kira di N4 N5 itu sudah ada progradasi delta jadi dia sudah ada nah tetapi kita kan kita kan juga mendapatkan supply baru kan terus-terusan sedimen kan dari kucing high itu makanya kita punya progradasi sedimen yang terus-menerus sampai sekarang gitu nah jadi pertanyaan saya juga apakah uplift kucing itu berkali-kali gitu ya sehingga dia menyediakan sedimen yang banyak terus gitu sampai ke middle miosen lead miosen pliosen ada terus gitu memang sebagian juga sumber sedimen yang kutai itu yang delta itu dia diambil juga dari yang lama-lamanya juga Henry jadi pada saat dia itu dia mengalami tinggian lagi gitu mengalami deformasi kan baru kemudian dia dipotong lagi jadi dia disupply dari sedimen-sedimen yang sebelumnya yang lebih tua gitu tidak harus dari regional provenance yang kucing high gitu nah tetapi untuk mengangkat kucing itu apa ininya gitu stress yang terakhirnya apa gitu karena saat itu kan dia sudah berhenti mekar si South China Sea-nya gitu kan itu yang harus kita cari gitu nah itu yang yang belum kita tahu penyelidikan seperti itu saya pikir sih mental tomografi bisa ngebantu gitu ya kalau kita misalnya saya bayangkan ya kalau kita crossing ke kucing high terus masuk ke South China Sea gitu ya bisa kita dapatkan lah beberapa input-input info gitu ya nanti kita dudukan nah itu itu yang yang saya bisa jawab itu buat Henry itu emang gak semuanya yang bisa itu uplift duluan terus trusting-nya mungkin relatif cepat karena dia scene tektrik dan scene deposisional nah hanya yang kita belum tahu masalah uplift-nya ini nih apakah berkali-kali atau sekali jadi gitu itu Henry kira-kira berarti ini menjadi proxy juga ya Pak bahwa kalau misal di sub-volcanic play yang ada di Jawa itu sebenarnya secara trapping tuh bisa kita assume sudah terbentuk dari awal gitu ketika uplift terjadi tinggal sekarang imaging-nya aja yang perlu kita kejar ya Pak ya ya kalau kalau di Jawa betul kalau di Jawa misalnya kita ambil salt serayu terangkat gitu ya terangkat saya sendiri yakin itu yang mengangkat pembentukan lukologi itu karena pengangkatan salt serayu gitu ya salt serayu terangkat terus dia menyingkapkan lukologi itu kan terjadi pada jaman sejak Persiar ada gitu nanti kita bisa lihat yang seks-seksan dari Van Bamelan itu mungkin sudah mulai terjadi gitu disitu nah kemudian kan volcanic-nya agak pindah kan di berikutnya kan sehingga kita mendapatkan volcanic yang intramiosen yang mioplio sampai ke kuarter menutupi gitu itu yang bikin imaging-nya agak rusak tapi masalah trapping saya pikir dari awal udah terbentuk gitu karena langsung juga gitu begitu ada uplift terus misalnya gini sedimen merauh sedimen merauh sedimen ya merauh ya itu kira-kira di middle-miosen itu udah ngebikin struktur gitu baru nanti kita dapat tutupan volcanic yang lebih mudah kan mioplio dan lain-lain itu yang bikin degradasi kualitas seismiknya kan tapi saya pikir trusting bisa earlier terbentuknya si deformasinya terima kasih Pak Awang terima kasih Pak Awang terima kasih sebelum kita tutup apakah ada lagi yang mau bertanya ini kita masih semangat tentunya kalau tidak ada saya tutup ya mungkin ya oke Pak Awang ini sangat terima kasih banyak ini as usual very excellent presentation semuanya memberikan komen yang positif Pak ya Pak Awang terima kasih banyak Pak ini sangat komprensif dan sangat excellent sekali diskusi dan presentasinya dan ya mungkin boleh minta tolong kita semua untuk tunjukin video dulu untuk say hello atau apa say thank you untuk Pak Awang ini karena sudah 4 jam beliau men-sharing luar biasa sekali ini suatu yang sangat luar biasa ya mungkin kalau teman-teman ada ini ada Mas Cipi saya lihat ada Pak Setia Budi Jalani yang biasa sering datang nih kemudian ada Pak Bermantio ada Pak Dodi yang sering datang ya Pak Mas Probo Ibu Rosmalia dan kawan-kawan yang lainnya yang masih stay di sini terima kasih banyak sekali minggu depan kita ada muridnya Pak Awang nih Pak Doktor Maruf Bukti yang akan membahas tentang Fort Arbesin ya jadi teman-teman silahkan join lagi kita akan punya banyak menarik lagi oke terima kasih Pak terutama ini semoga jaga kesehatan Pak ya terutama di masa pandemi ya sama jaga kesehatan dan semuanya semuanya kita harus jaga kesehatan dan jaga ya apa tetap produktif itu mungkin dari saya Melinda mungkin ada mau tambahan Melinda ada oke 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 terima kasih silahkan kalau ada yang semua saya tutup terima kasih semuanya terima kasih Pak Awang terima kasih Pak Awang terima kasih Riki terima kasih Fosi sehat semua terima kasih Pak Awang terima kasih Fosi terima kasih dia udah di Siti